Halo selamat malam Cuan Troopers, balik lagi ya dengan T-Talks dari Support Securitas Malam hari ini kita ada dua influencer atau juga bisa dibilang dua profesional ya teman-teman ya Untuk market ya atau pasar modal yang tentunya akan memberikan kita insight dan juga mengedukasi kita ya teman-teman ya Untuk malam hari ini tapi diingatkan juga kita akan mencoba diskusi malam hari itu tetap ringan ya teman-teman ya Ingat juga malam hari ini kan Jumat malam begitu dan topik kita untuk malam hari ini adalah mengenai rupiah ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman perhatikan di berita juga lagi banyak berita ya mengenai rupiah yang melemah Begitu kan dikabarkan rupiah ini mau melemah menuju 16.000 per dolarnya Begitu kan dan tentunya nih buat para teman-teman sebagai pelaku pasar modal ya investor bahkan mungkin juga trader begitu kan Apa nih dampaknya rupiah terhadap IHSG begitu ya teman-teman ya Hari ini juga kalau gak salah IHSG merah ya 0,012 kalau gak salah ya dan Untuk malam hari ini aku mau perkenalkan dulu ya pembicara kita itu dari wisdom and invest ya teman-teman ya Pasti teman-teman udah kenal nih Salah satunya adalah dari Cijuli ya sebagai salah satu co-founder dari wisdom and invest Nah kita ini udah beberapa kali actually ngobrol-ngobrol sama Cijuli di t-talks ini ya Waktu itu banyak banget teman-teman dari Cuan Troopers kalau misalnya sama Cijuli itu suka nanya mengenai teknikal ya teknikal saham Begitu kan saham yang kalian sedang pegang gitu kan apapun Alasannya contohnya ada yang mau dijual atau dibeli Potensinya gimana saya teknikal boleh nanti tanya-tanya sama Cijuli ya teman-teman ya Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di comment sectionnya atau gak di question boxnya Begitu nah tapi untuk malam hari ini kita nih gak cuma berdua begitu ya Ada satu lagi namanya adalah Teddy Haryanto ya Sebagai salah satu co-founder wisdom and invest juga nih teman-teman Dan disini Teddy juga akan membantu mengedukasi memberikan insight juga seputar dari topik kita nih Mengenai rupiah yang melemah begitu kan Bagaimana nih dampaknya rupiah melemah gitu kan Dan mungkin secara ekonomi secara global secara domestik dan tentunya akan berujung kepada bagaimana dengan IASG Nih tadi ada yang nanya ya teman-teman ya siapa nih udah nanya tentang saham Itu gak apa-apa ya tanyain aja dulu komen-komennya nih GZCO nih gimana om gitu Boleh komen-komennya langsung aja saham-saham mau ditanyain Nanti kita tampung dulu nanti akhirnya kita akan coba tanya sama Cijuli langsung ya Jadi kita langsung invite aja nih Cijuli sama Teddy ya Coba 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 Nah teman-teman juga aku mau ingetin disini ya Kalau misalnya kalian ada yang belum punya akun RDN bisa buka di form.sukorsekretas.com ya Jadi prosesnya gampang banget ya teman-teman tinggal diikutin aja step-stepnya Aplikasinya untuk trading kalau misalnya kalian belum pernah pakai Sukor Itu aplikasinya namanya Spot by Sukor Securitas ya teman-teman ya bisa dicek di App Store nya Begitu Begitu Oke kita coba cari Teddy juga ya Oh ini udah Teddy Zoo Oke Teman-teman yang nonton mungkin absen dulu nih nontonnya dari mana nih Coba lihat ini Coba ya Kita coba invite lagi Boleh nih teman-teman contropers mungkin absen dulu kalian lagi nonton dari mana malam hari ini Atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan nih kira-kira apa yang ingin ditanyakan seputar dari market gitu kan Mungkin ada yang mau cita-citanya juga nih curhat soalnya market minggu ini lumayan menarik ya teman-teman ya Nah ini ada yang bilang dari alian-alian kalau rupiah melemah lebih baik switching ke sektor energi menarik nih kenapa Karena pertanyaannya adalah kenapa gitu kan kenapa kalau rupiah melemah harus kita itu switching ke sektor energi Nah ini bisa menjadi pertanyaan kita juga ya nanti ya sama arah sumber kita Halo Halo Sebentar ya aku setting Kameranya kebalik lagi bentar Hmm Balik-balik Oke Halo Apa kabar si Julie Teddy nya belum hadir ya Teddy nya belum nih tadi aku udah invite cuma belum di accept Mungkin bro Teddy boleh nih yang request sekali nanti aku langsung ini aja accept Mungkin saya belum nunggu bro Teddy aku mau nanya dulu nih kabarnya si Julie gimana nih Baik nih gimana sehat-sehat kabarnya gimana Joe Baik-baik sih ini penasaran sih pengen tanya-tanya juga nih sama si Julie tentang teknikal gitu kan Dan juga sama bro Teddy nih kan mengenai rupiah dan sebagainya market kita ini juga bisa dibilang aku bilangnya menarik gitu ya Ada naik turunnya rollercoaster banget gitu kan jadi kayaknya pengen banyak belajar lah ya sama mungkin temen-temen cuan troopers juga malam hari ini Pengen belajar banyak juga nih sama Teddy dan juga si Julie gitu kan Ya Oh ini udah di request ya sama Teddy oke Iya ini pertama kali ya temen-temen cuan troopers ya kayaknya kita ngobrol-ngobrol sama Teddy ya Thank you Thank you banget tapi satu paket nih ya temen-temen ya with the main fest malam hari ini Oke halo bro Teddy Udah kedengeran belum suaranya Halo 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 Ya Halo Tadi saat malam Suaranya kedengeran ya bro ya Halo Ya Ya Tes Halo Ya udah kedengeran aman Kalau suara aku jelas ya si Julie ya Jelas sih tapi agak mendem ya Oh iya ya Agak mendem Kalau suara aku Yang belum kedenger suaranya ya sebentar ya 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 Oke mungkin Nah Sambil kita nunggu dari Teddy setting Jadi temen-temen disini aku mau perkenalkan dulu sekali lagi ya Jadi Malam hari ini kita dapat Duo paket nih wisdom and invest gitu ya Co-foundernya gitu kan Ada Ci Julie dan juga Teddy ya Ini pertama kali Kita bisa ngobrol-ngobrol sama bro Teddy gitu ya Bagai salah satu co-founder Gue mau kasih disclaimer aja bro Kita nih diskusinya ringan bro ya Sampai-sampai Iya ya Karena ini juga IG Live Kito Gitu kan Dan juga suasananya ini Friday night gitu kan Jadi mungkin Ya bener Mungkin lagi ada yang rebahan juga gitu kak Nonton ajilan kayak gini Jadi ya Istilahnya Tujuannya cuma kita ya Mengedukasi aja lah Sama kasih insight Mungkin dan juga Kesimpulan aja kali ya Maksudnya dari minggu ini Apa yang sedang terjadi di market Dan juga mungkin Kira-kira minggu depan apa nih Yang bisa di Diantisipasi lah Sama temen-temen contrupers Sebenernya tujuannya itu aja sih Soalnya kita Ngobrol malam hari ini Begitu kan Dan tentunya Boleh Tentunya Disini juga banyak temen-temen contrupers kita juga Yang baru kemarin ikut dari Stock Wars gitu kan Kemarin trading competition Dan Terima kasih banyak banget nih ya Walu Menyikasih itu sebagai salah satu sponsor Begitu kan Sebagai salah satu sponsor Yang meramaikan acara Trading competition kita Begitu kan Nih jadi Buat temen-temen contrupers Sebenernya Ada nih yang Nggak ikutan Nggak ikutan Trading competition Tentunya penasaran juga Tentang wisdom dan invest Begitu kan Tentunya juga nanti Mungkin di pertengahan Atau mungkin towards the end Nanti C. Julie Atau mungkin Bro Teddy Bisa menjelaskan lagi lah ya Sedikit Mengenai wisdom dan invest Itu apa Dan apa yang bisa di offer nih Buat temen-temen contrupers Begitu Begitu Oke Kita langsung Mulai aja kali ya Disini kita ngobrol-ngobrol Jadi Untuk topik kita malam hari ini Adalah Mengenai Rupiah 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 itu kan Kalau misalnya dilihat Melemah Begitu kan Melemah Hampir Ke 16.000 Begitu kan Nah Mungkin aku mau lempar dulu Pertanyaannya sama Bro Teddy Gitu ya Jadi Dengan bahasanya Bro Teddy sendiri aja Kira-kira Tanggapannya Teddy ini Apa nih Melihat rupiah yang melemah Dampaknya kira-kira buat Buat Ekonomi Indonesia aja lah dulu Apa yang bisa di Antisipasi mungkin Atau yang mungkin Harus diperhatikan Mungkin boleh di-share nih Sama temen-temen Contru Persenagi nonton Malam hari ini Oke Kalau saya melihat Pelemahan rupiah ini Lebih ke majority ya Jadi Bukan cuma Indonesia doang nih Yang Apa namanya Mata uangnya itu melemah gitu kan Tapi Lebih ke merata gitu kan Jadi Untuk Untuk pelemahan rupiah kali ini sih Ada tetap ada risikonya ya Walaupun Secara merata Mata uang global itu Melemah terhadap US dollar gitu ya Nah Kalau tanggapan saya Jadi kita harus antisipasi Terhadap Perusahaan-perusahaan Yang Apa namanya Transaksinya itu Lebih banyak Menggunakan Apa ya Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Impor ya Impor bahan baku ya Jadi impor bahan baku Dia kan Apa namanya Perlu Apa namanya Dolarnya Lebih banyak gitu ya Untuk melakukan transaksi Jadi 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 ada Ada risiko untuk Company-company yang Yang Utang Apa ya Utang Perusahaannya itu Denominasi dalam US dollar gitu kan Yang Mesti banyak dari Dari US dollar gitu Jadi untuk Hati-hati untuk perusahaan yang Bahan bakunya itu Lebih banyak impor gitu Oke Jadi Bisa dibilang Kita Perlu Memberikan Perhatian Khusus lah ya Kalau misalnya Di saat rupiah melemah itu Terhadap Perusahaan-perusahaan yang Menggunakan Mata uang asing lah ya Dibilang begitu kan Benar benar Begitu kan Karena Tentunya Walaupun kita belum tahu Harus dilakukan Analisa lebih dalam Tapi kita bisa memberi kesimpulan Bahwa Kemungkinan Ada dampaknya Begitu kan Dengan Fluktuasi Dari Pergerakan Valuta Asing dan juga Rupiah Begitu ya bro tadi ya Benar benar Kurang lebih seperti itu bro Ya Jadi Buat teman-teman Controopers juga ya Bagaimana kita Menganalisa Istilahnya Perusahaan-perusahaan Begitu kan Yang menggunakan Mata uang asing Begitu kan Disaat Contohnya Rupiah itu Sekarang lagi melemah Oke Thank you banget ya bro Teddy Untuk Penjelasannya Nah ini teman-teman Banyak yang nanya ya Jadi aku mau Ingatin buat teman-teman Controopers Kalau misalnya ada pertanyaan Tanya aja di Comment section Sama question box Nanti kita akan Begini ya Kita akan pilih pertanyaannya ya Ini ada yang Nanya tentang Gotoh Nanti boleh ya Kita tanya-tanya Mungkin dari Si Juli Gimana atau mungkin dari Bro Teddy juga Mungkin secara fundamental Atau nggak sentimennya Gimana nih Mengenai Gotoh Nanti boleh nih Oke Yang ditanya sama teman-teman Cuantroopers nih Oke Kita lanjut lagi ya Ke pertanyaan selanjutnya Aku mau nanya sama Si Juli nih Kalau misalnya Si Juli tanggapannya secara teknikal Market kita gimana nih Kalau bisa kita lihat Hari ini dia minus ya Eh Ya bener ya Minus 0,12 Tapi secara lima hari terakhir tuh 0,25 Nah ini secara teknikal gimana nih Pedapat tanggapannya sama minggu depan nih Hari Senin Gimana nih Mungkin bisa di-share sama teman-teman Tuan-teman Tuan-teman Membanyakan negatifnya gitu Mulai dari adanya konflik Dari Palestine dan Israel Dan segalanya Kenaikan rupiah Apa menguatnya nilai dollar Dan melemahnya rupiah gitu Jadi belum ada sentimen-sentimen yang bisa Menaikkan IHSG kita gitu loh Tapi mudah-mudahan ya Biasanya sih di bulan-bulan Desember ya Akhir tahun ya Itu baru kembali Hijau lagi nih IHSG-nya Tapi gak usah khawatir sih seharusnya buat teman-teman Meskipun IHSG-nya itu lagi sideway Kita masih bisa kok spotting saham-saham yang tetap uptrend gitu Jadi yang penting Kita tuh bukan fokus ke IHSG-nya Tapi kita fokus ke saham uptrend-nya Supaya portos kita tetap uptrend gitu Oke menarik ya Ini jadi ngasih bagaimana cara kita melihat opportunity juga gitu Kadang-kadang mungkin orang terlalu berfokus ke IHSG-nya Padahal tetap aja saham-saham memberikan cuan Masih ada yang menarik sih Ya 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 Benar-benar Benar-benar Oke 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 Ya oke Jadi kalau misalnya dibilang Sekarang market itu masih sideways ya Ci ya berarti ya kalau misalnya dibilang Benar Oke dan ini proyeknya mungkin sampai akhir tahun masih sideways? Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya Mungkin mudah-mudahan Soalnya masih marketnya lagi uncertainty banget nih Bahkan dari globalnya aja kan kurang mendukungkan ya Iya ya ya Jadi benar-benar nggak bisa diprediksi apakah tahun depan IHSG bisa uptrend Untuk kedepannya pasti sih menurut saya ya IHSG terus menembus all-time high-nya Cuma dalam waktu dekat aja nih masih ada ketidak kepastian Jadi daripada kita fokus ke yang nggak pasti nggak pasti Mendingan kita fokus ke yang pasti-pasti aja saham-saham yang uptrend Selalu ada kok Oke Ini nih yang biasanya nih semua-semua nih Sama-sama yang uptrendnya yang mana Ci Ini masih biasanya rame ya pertanyaannya Cuma ini kita simpen ya sampai di terakhir dulu nih ya Ci ya Buat teman-teman-teman troopers Sama-sama yang ada potensi yang berikan Ini lagi ya Ini pertanyaannya aku mau lempar untuk prosedi ya Jadi kita mau balik lagi nih bro sedikit Mengenai membahas tentang ekonomi lah ya Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi meraca eksternal Indonesia ini Saat ini bisa dibilang kondisi ini relatif baik kah atau ada tantangannya nih gitu kan Untuk meraca perdagangan Indonesia sendiri Jadi berdasarkan data BI ya per juli ya Masih seru Plus 1 persenan kalau nggak salah Eh 1,3 miliar sekian deh kalau nggak salah ya Jadi sebenernya tuh Indonesia ini Cukup Defensif ya Saat ini ya Karena tuh kebantu dari Apalagi Indonesia ini kan sudah komoditas ya Jadi tuh banyak kan komoditi itu kan di ekspor ya Jadi senangkan harga komoditi saat ini ini Masih relatif cukup tinggi ya Walaupun udah turun dari peaknya 2022 kemarin Tapi untuk ukuran saat ini harga-harganya itu cukup Cukup masih cukup tinggi sih seperti CPO gitu kan CPO Dari batubaranya juga mulai bounce ya Mulai reversal gitu kan Kita bisa lihat Ini dari CPO nya sih yang ngebantu Cukup ngebantu Indonesia ya Dari komoditas CPO Jadi bisa bikin Surplus Cuman saham-saham CPO ini masih Masih flat aja ya Karena tuh CPO ini kurang favorit Bagi ini nih Dulu pengalaman saya di Asset management Itu saham CPO tuh kurang Kurang dilirik oleh big fund gitu kan Jadi Sebenarnya masih cukup menarik untuk CPO Masih under value ya Gitu saat ini Dan seasonal nya CPO itu Di bulan Oktober tuh Kita bisa cek seasonal itu Sebenarnya cukup baik ya Untuk sektor Agri ya Jadi Masih ada peluang sih Untuk bottom reversal dari sektor CPO ini Dan ditambah juga El Nino nya kan masih belum kelar ya El Nino Yang di Asia ini gitu Jadi sebenarnya sentimen untuk CPO ini masih cukup kuat sebenarnya ya Cuman Flow nya aja sebenarnya yang belum ada nih gitu kan Jadi Mungkin investor itu Atau enggak Pelaku market tuh masih Ragu-ragu gitu kan Untuk CPO ini Karena secara trend juga masih downtrend ya Gitu Jadi butuh katalis yang Inflow sih sebenarnya Inflow yang cukup besar Di sektor ini Dari big fund terutama Nah untuk Men-drive Pelaku market itu Ikut membeli saham ini Untuk sektor CPO ini Gitu kurang lebih bro Oke Thank you banget Bro Teddy Wah ini sampe Dijawab nih sektor-sektor yang Menarik begitu kan Yang juga potensi dari sektor CPO juga nih Thank you banget bro Teddy ya Karena yang belum Kita tuh saat ini kan market masih Masih Apa namanya sideway ya Jadi kita tuh Mencari saham-saham yang masih Yang belum naik terlalu tinggi Karena risiko Sideway ini kan Kadang-kadang kita beli nih Beli Tau-tau udah di Dihajar aja turun gitu kan Jadi better cari yang Yang Belum terlalu gitu Naik gitu Itu sahamnya gitu kan Salah satunya tuh Sektor CPO ini Cukup Masih cukup menarik ya Oke Jadi mencari Sektor-sektor yang masih Di bawah lah ya Gitu ya bro Teddy Dan juga Perusahaan company-company CPO ini kan Mereka export ya Berarti dollar earner juga Dan Pelemahan rupiah ini Menguntungkan juga nih Untuk perusahaan-perusahaan CPO nih Sebenarnya ya Gitu Oke Oke Thank you banget bro Teddy Penjelasannya ya Ini pasti Cuan troopers Senang banget Dikasih insight Mengenai sektor CPO Nah sebelum kita Lompat nih ya Ke Cijuli Aku Tertarik nih Sama Kata-kata yang disebut Bro Teddy Asset management Waktu pengalamannya bro Teddy Masih di aset management Gitu ya Nah ini kan Sebenarnya bro Tadi gue belum Gue belum sempet kasih waktu nih Buat lo untuk Perkenalan diri nih kan Ini teman-teman Cuan troopers juga pertama kali nih bro Lihat Dan kayaknya Iya 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 Banyak insight banget Pasti teman-teman Cuan troopers Banyak nih yang penasaran Jadi mungkin Boleh dikenalin sedikit nih Bro Teddy siapa Gitu kan Dari wisdom and invest itu Posisinya apa Dan mungkin sedikit pengalamannya Gak apa-apa nih Oke Oke Salam kenal semua Sukorian ya Panggilannya ya Iya Kenalin Saya Teddy Teddy Haryanto Tapi biasa Kalau di Wisdom invest itu Saya ada nama Nickname nya gitu kan Sherlock Cuan Biasanya Kalau di Saya lebih fokus Lebih fokus di internal Sebenarnya gitu kan Lebih fokus Maintain member gitu kan Di wisdom invest Jadi saya Jarang sekali tampil Untuk kayak Seperti ini Apa namanya Live begini nih Jadi ini baru pertama kali sih Gitu kan Oke Untuk pengalaman Background saya sendiri Saya Former dari Asset Management Asset Management Team Salah satu Team fund manager Di Asset Management Salah satu di Jakarta Gitu kan Dan Udah Udah resign 3 tahun lalu sih Yang pas Pandemi kemarin gitu kan Dan juga ada Sedikit Problem Karena Family saya Ada yang sakit Jadi saya Haruskan saya harus pulang Ke daerah Gitu kan Gitu Oke Jadi saya memutuskan Akhirnya resign Tapi Karena passion nya Di Apa Industri Pasar modal ini Sangat 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 Passion ya Saya Passion nya tinggi ya di pasar modal Jadi Saya masih tetap Apa namanya In charge Di market ini Dengan menjadi Diajak Sama Cefoni Sama Sama C Juli Yuk Kita bangun komunitas nih Gitu kan Komunitas yang Positif lah ya Di market Karena Komunitas itu sangat penting sih Menurut saya ya Karena Kalau kita sendirian di market itu Rasanya kita Kayak Di Laupan luas tuh Berenang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tools Tidak ada apa gitu kan Jadi Sewaktu-waktu bisa aja Kecebur Tenggelam gitu Jadinya Ya 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 Kayak gitu sih Jadi Penting sih join Untuk suatu komunitas gitu Apapun komunitasnya Temen-temen Harus punya sih Ya Ya Wah ini C Juli udah senyum-senyum ya Emang setuju ya Aku juga Ini pas banget ya bro Teddynya thank you banget Udah di share gitu ya Pengalamannya bro Teddy juga Dan setuju ya bro In general aja sebenernya Manusia gak bisa Hidup sendiri tuh gak bagus Betul bro Dan Dan maksudnya Di dalam komunitas Di dalam pasar modal itu Juga penting ya Itu juga Actually tagline-nya Dari support security tuh Stronger together gitu kan Wah Ah iya pas banget Jadi memang kita tuh Istilahnya Lebih banyak Kita bisa survive Itu kalau Rame-rame lah Bareng-bareng gitu kan Bener The problem Kalau yang aku lihat ya Secara personal Orang di pasar modal itu Bukan hanya mengenai profit aja Tapi bagaimana kita survive Gitu kan Ya kan Ada orang yang profitnya cepet Tapi lossnya juga besar Akhirnya udah gak survive lagi Gitu kan Tapi ini gimana caranya Kita bisa survive Untuk lama Sampai akhirnya Kita ngerti lah Bagaimana Kita Menafigasikan diri kita lah ya Bahasanya di Pasar modal ini Begitu kan Dan Salah satunya adalah Dengan cara begini ya bro Sama si Julie Iya Ngobrol-ngobrol langsung Sama si Julie Dan juga Bro Teddy Yang bisa dibilang adalah Orang-orang yang Cukup ada pengalamannya juga Gitu kan Punya komunitas juga With them to invest Yang tentunya berguna nih Buat temen-temen Cuan Troopers Atau siapapun lah yang lagi nonton Malam hari ini Oke Thank you banget ya Bro Teddy Siap-siap By the way Joe By the way Joe Boleh umumin sedikit gak ya Boleh banget Jadi Kita bakal ada acara nih Sama Sukor Bakal ada live trade Mudah-mudahan ya Tanggal pastinya Belum tahu nih Nah ini bro Teddy Yang bakalan Dampingin live trade-nya Gitu Oke oke Jadi kita mau ada live trading nih sih ya Bareng-bareng ya Bareng Sukor ya Tapi tanggal pastinya sih belum ada Jadi ditunggu aja Boleh-boleh Ini kita kasih teaser-teaser aja dulu Berarti Ci ya Namanya nih ya Biar mereka Benar Temen-temen troopers ya Iya 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 Namanya aja Selok Cuan tuh Dia yang selalu nemu saham-saham yang Selalu cuan tuh Mantep kan Iya 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 Nah tentunya nih pasti temen-temen Cuan troopers baik banget ya Yang tertarik juga Sudah Ci sebenarnya ya Dari Stockport kemarin ternyata Ada beberapa juga Yang nanya Mengenai wisdom invest Cuma memang Posisinya mereka itu Lagi gak ikut Stockport Begitu kan Nah mungkin Si Julie bisa Share sedikit kalian Mengenai wisdom invest Komunitasnya seperti apa Dan bagaimana nih Temen-temen Cuan troopers yang mau join Oke Kalau mau join Itu gampang banget ya Dengan cara Buka rekening sekuritas Buka rekening Sukor Itu lewat referalnya Wisdom and invest Referalnya itu Tulisannya Wisdom and invest Kalau bingung Bisa DM aja adminnya Nanti kita bantuin Gimana cara daftarnya Nanti kita kasih linknya juga langsung Dipanduin Sampai bener-bener jadi Jadi don't worry ya Tinggal DM aja adminnya Nah buat temen-temen yang mendaftar Itu bakalan dapetin Bot gratis Nah kita juga akan ajarin Gimana sih Cara menggunakan bot itu Supaya Maksimal Nah kalau yang sering Lihat YouTube saya Itu bisa lihat ya Tisternya Kira-kira emang botnya Wisdom and invest Itu apa aja sih Biasanya Di hari Sabtu Kita juga ada acara Zoom Hari Rabu Sama Sabtu Buat temen-temen ngeliatin Toolsnya Wisdom and invest Itu kayak apa Jadi kalau dirasa tertarik Menarik Nah itu bisa langsung dipandu Untuk buka rekeningnya Melalui Wisdom and invest Nanti bisa pakai bot itu Gitu Jadi cuanya lebih maksimal Gitu loh Hahaha Betul Oke thank you banget ya Si Julie Penjelasannya Buat temen-temen Jadi kalau misalnya ada bingung-bingung Langsung aja Ke IGnya Wisdom and invest ya Dan aku mengingatkan ini Buat temen-temen Ini IG live nya akan nanti save Kalau misalnya ada yang ketinggalan Ya mengenai contohnya Bro Teddy tadi menjelaskan Di awal-awal Mengenai tanggapan tentang Rupiah dan sebagainya Dan Ci Julie mengenai Wisdom and invest juga Dan Tanggapannya mengenai Market sekarang bagaimana Itu bisa kalian nonton Di IG Super Securitas ya Kalau misalnya ketinggalan Oke Kita lanjut lagi ya Ci Julie sama Bro Teddy ya Ya boleh boleh Topik kita nih Topik kita mengenai Rupiah yang melemah nih bro Jadi Mungkin pertanyaannya Gue mau nanya tentang Buat Bro Teddy mengenai sektor Begitu Kan lu bahas tentang sektor Nah Kalau gue sih Percayanya kan Memang sektor itu bisa dibilang Ada waktu-waktunya lah ya Jadi ada yang dapat panggung Mungkin ada yang lagi di belakang panggung Sama ada yang mungkin Biasa-biasa aja lah ya Gak terlalu terdampak Tapi gak terlalu bersinar Yang memberikan profit Gimana-gimana juga Nah Pertanyaan gue mungkin Dengan keadaan sekarang Market sekarang lah ya Salah satunya juga adalah Dengan Kelemahan rupiah Ada gak nih sektor-sektor Yang menurut lu itu Paling terdampak gitu Atau gak bisa dibilang Dirugikan Mereka katanya gak mau dirugikan sih Lebih ke Lagi gak dapat panggung aja lah Kira-kira Untuk market sekarang Kira-kira sektornya apa aja nih Disclamron aja Boleh di-share Pendapatnya Oke Kalau biar Udah pasti ya Kalau yang direct impact itu Biasanya tuh ke sektor Udah pasti sektor energi sih Udah gak Udah Udah Pasti gitu kan Karena kan mereka Dollar earner ya Perusahaan company-nya itu Pendapatannya dalam US dollar Sedangkan saat ini tuh Pelemahan rupiah Makin terus melemah ya Rupiah terhadap US dollar ya Jadi Yang direct impact itu diutungkan Perusahaan-perusahaan Sektor energi Sama komoditas ya Oil and gas Call CPO-nya Cuman CPO masih Masih belum jalan ya Yang masih belum jalan nih Yang lainnya tuh Udah mulai-mulai nih Callnya udah mulai Reversal lagi nih Callnya Cukup menarik sih saat ini Apalagi udah Mau masuk Itu yang winter ya Biasanya tuh demand Demand call itu Bisa meningkat gitu Di negara-negara Dingin Musim dingin ya Sama Apa namanya Ini kan situasi Market ini kan Apa situasi global Ini kan Uncertain ya Jadi Yang kayak tadi Cijuli bilang itu Ada Geopolitik gitu kan Tensinya Meningkat lagi gitu kan Belum kelar yang Ukraina sama Rusia ini ada Lagi nih Israel sama Palestina nih gitu kan Jadi Dengan adanya Isu-isu geopolitik ini Untuk komoditas itu Sulit untuk turun sih Gitu Jadi dia akan Akan tinggi gitu kan Gitu Harga-harga Harga komoditinya Gitu Bener-bener Wah Ya bener ya teman-teman Nature troopers ya Jadi ini salah satu Bagaimana cara kita Menganalisa dampak Tekstor ya Dengan kejadian Geopolitikal yang Terjadi di luar negeri ya Saya bilang gitu Apalagi kalau Saya bilang juga ya Si Juli dan Bro Teddy Kita mau memasuki Ini ya Pemilu Begitu kan Iya Tahun politik Sebentar lagi ya Iya iya Nah itu juga Pasti ada Tentunya Mungkin gak secara langsung Tapi biasanya Suka dikaitkan dengan Sektor-sektor Atau mungkin Perusahaan-perusahaan Yang akan dihitungkan gitu kan Apalagi kalau ada direct Apa ya Relation dengan Orang yang running For the office Bener-bener Gila juga kan Iya iya Oke Kalau misalnya Dari Cijuli sendiri Gimana nih Kira-kira Tadi kan Cijuli Ada mention Kita tetap bisa Melihat potensi gitu ya Ci ya Dalam mencari profit Gitu kan Tadi kan Cijuli bilang Kita jangan harus selalu melihat Dari SD aja Tapi lihat dari Saham-sahamnya Gitu kan Secara langsung Nah kalau Cijuli sendiri Kira-kira Saham-saham yang menarik Yang nanti mungkin Mungkin akan di-share Sama temen-temen Juan troopers Kira-kira Ini datangnya dari sektor Mana aja nih Atau mungkin ada nggak Sektor yang menurut Cijuli Cukup menarik nih Untuk diperhatikan Sama temen-temen Juan troopers Ada nggak Oke Kalau aku sih ya Sebenernya Sentimen-sentimen Yang kayak begitu Itu hanya Menjadi Data tambahan aja lah Faktor pendukung aja Saya tetap Soalnya sadang Walaupun misalnya ada Dibilang nih Oh sektor energi naik nih Tapi kan nggak semua Saham energi naik ya Jadi kita tetap kembali ke screener Kita cari saham mana nih Yang leading Saham mana yang naik gitu Contohnya kayak kemarin ya Ini tapi udah lewat Dan disclaimer ya Ini bukan Bukan stoppik Tapi ini udah Udah naik soalnya Hari ini Saya nggak bahas juga waktu itu Di YouTube Yaitu saham fire Gitu Terus saham Nah saham fire Nah on fire hari ini dia soalnya Terus MDC nya juga Mulai ini ya Mulai mantu lagi ya Si MDC tadi ya Jadi cukup menarik juga Bisa dipantau WT oil nya juga tadi Sempet di lirik Udah mulai mantul nih Cuma masih Sideway juga Belum tahu Dia mau breakout lagi Atau dia mau breakdown Kalau misalnya dia breakout lagi Ya berarti Oil and gas menarik ya Sebetulnya ya Kayak si MDC itu Bakalan kita pantau lagi nih And then Tadi saya sempet Ngecek ada beberapa saham Yang naik Cuma kalau fire Saya nggak tahu ya itu Fundamentalnya Bagaimana Setahu saya dulu itu Kayaknya Gorengan ya Nah jadi Udah pas Harus hati-hati Hati-hati Bukan untuk dibeli lagi And then Ada Prim ya Prim Tapi dia di sektor apa sih itu ya Health care Di prim Kenapa Health care Health care ya Nah ada DRMA Jadi ini secara sektoralnya Agak Nggak nyambung-nyambung Ini beragam sektoral Makanya saya Ngeliatin sektornya itu Hanya sebagai data pendukung Saya tetap fokus ke Screenernya Saham mana yang ada momentum naik Yaudah gitu Mau dia di sektor apapun Pokoknya saya cari Yang memang lagi ada momentumnya Tadi sempat ngeliatin Saham DRMA juga Itu lagi ada momentumnya Saham Maha Lalu ada unik Tapi uniknya sih Liar banget ya Jadi kayaknya Udah udah jalan juga gitu Jadi harus hati-hati Ingat disclaimer Saya disclaimer Berolong lagi Takutnya ntar teman-teman Habis nonton ini Seninnya langsung dihaka lagi Bahaya Likuiditas Likuiditas sahamnya Iya Likuiditas sahamnya Agak Nggak semua saham itu Bisa Apa namanya Dimasuki gitu Iya Oke Jadi itu jatuhnya Cara Kita menganalisa lah ya Karena cara menganalisa itu Banyak Begitu ya teman-teman Pasti sering banget nih Apalagi yang regular Nonton tiktok sih Melihat bahwa setiap orang gitu ya Bahkan influencer juga Punya caranya masing-masing gitu ya Menganalisa saham Begitu kan Nah contohnya tadi Aku mau nanya si Juli lagi nih Tadi kan si Juli mention Yang penting itu Kalau dari si Juli adalah Melihat balik lagi ke screenernya gitu Aku setuju banget gitu kan Karena memang Tadi yang di mention sektornya Memang beda-beda gitu ya Bahkan sektor yang dibilang Kurang seksi aja Sahamnya tiba-tiba bisa menarik Begitu kan Walaupun mungkin Potensinya memang Agak susah dilihat gitu Karena kadang-kadang orang Kalau ngelihat sektornya Udah kurang menarik Udah gak menarik lagi tuh sahamnya gitu kan Padahal mungkin kalau secara screener Ada aja ya Ci ya kan Nah Kalau C Juli sendiri Menganalisa saham tuh Screener yang digunakan apa aja tuh Soalnya kan disini Yang nonton kan Cuan Troopers tuh Mungkin ada yang udah berpengalaman Ada juga yang baru mau mulai nih Ci Begitu kan Baru mulai ngetak-katik nih gitu Kira-kira boleh di-share gak Ci Satu atau dua hal Penting nih Yang buat temen-temen yang baru mulai Kalau mau screening saham gitu ya Secara teknikal tuh Ini yang digunakan Boleh di-share gak Ci Kalau mau balikin kamera juga Nunjukin contoh juga boleh ya Ci Oh gitu ya Oke Boleh-boleh Biasanya kalau balikin kamera Semua pada seneng tuh Kalau ngeliat tuh pada seneng Bentar ya Oke Kalau screener Aku biasanya Sukanya Ya Pastilah ya Screenernya wisdom and invest Cuma gak tau nih temen-temen Kelihatan gak ya Karena layarnya kecil Nah disini Kita tuh punya screener Yang setiap Per 30 menit Itu dia bakalan Muncul Jadi per 30 menit Screener ini tuh di-broadcast Jadi semua orang bisa lihat Yang masuk ke sini Biasanya aku cek kembali nih Misalnya kan ini ada yang statusnya buy Ada yang statusnya hold Nah aku malah sebenernya Fokusnya tuh ke saham-saham yang hold ya Soalnya aku sukanya tuh saham yang sudah ada momentumnya Udah mulai naik Contohnya nih Kalau pakai chart winnya Aku sering share juga sih Yang punya setupnya tuh seperti ini Kalau aku sukanya tuh begini Jadi dia break out Dia break out Dia volumenya mulai meningkat Dia jadi liquid Terus ada momentumnya semakin meningkat Jadi aku gak Gak begitu pikirin Dia tuh saham apa Dia sektor apa Pokoknya begitu dia masuk screener Dia ada ketiga ciri ini Aku biasanya langsung mulai Bikin trading plan tuh Mau entry dimana Gitu Soalnya dari beberapa yang udah aku lihat Ini tuh rata-rata dengan setup yang seperti ini Banyak yang jalan gitu Walaupun mungkin kita ikutannya dua candle aja deh Cukuplah gitu Udah lumayan kan Nah contoh Ya untuk fast trading aja gitu Jadi satu dua candle udah cukup Toh dia liquid juga Ya salah satunya ya di fire ya Wah Ini sih udah lewat ya Sekarang udah lewat ya Jangan diiniin lagi ya Nah ini contoh si fire nih Dia punya ketiga ciri setup yang sama Dia breakout Terus volumenya dia semakin meningkat Juga liquid ya Jadi kalaupun dia ada setup yang seperti ini Tapi likuiditasnya masih kurang Biasanya saya juga gak berani gitu Jadi yang penting likuiditasnya itu juga mesti oke Karena dengan likuiditas yang tinggi Otomatis menunjukkan juga market makernya itu cukup serius Jadi jalannya ya gak mungkin cuma satu dua candle lah Ya pasti paling gak beberapa candle satu minggu kek gitu Jadi kita ikutan nebeng untuk satu dua candle Maksimal tiga candle ya udah cukup gitu Jangan terlalu maruk Jangan udah dijual ya gak naik lagi gitu Seperti itu Nah INKP harusnya juga menarik ya sebenernya ya Menarik menarik ya INKP Karena dia kan dollar earner juga ya Bener gak Fundamentalnya juga Fundamentalnya juga cukup menarik Harga popnya juga Saya pantas cukup Udah mulai naik lagi ya Harga popnya Harga popnya juga masih oke Ini sih kalau secara daily dia memang lagi terkoreksi Mungkin juga kan hari ini karena lagi Jumat ya pada taking profit Tapi kalau secara weekly sih Sempet dia lagi on support tuh Ini chart weekly ya Lagi on support Barangkali minggu depan dia mau manggung lagi Mungkin mudah-mudahan Market yang sideway begini nih Strateginya memang buy on support, sell on strength sih Lebih cocoknya sih Betul Oke Jadi Kira-kira itu sih Kan tadi yang ditanya screenernya ya Iya Oke Oke Thank you ya Ci Julie Udah di share Oke Secara screeningnya bagaimana Begitu ya tadi juga Sudah dikasih jaman contoh saham-sahamnya juga Oke Sekarang aku mau nanya sama Bro Teddy kali ya Boleh 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 Tadi Caranya Ci Julie Screening saham nih Ya kan Walaupun Ci Julie sama Bro Teddy nih Mungkin sama-sama dari wisdom and invest Tapi mungkin kan ada Ada strategi-strategi yang berbeda begitu kan Cara Salah kalian berdua Melihat Satu kesempatan Atau analisa itu kan Mungkin gak harus lalu sama ya Itu kan Salah satu yang membuat pasar modal itu menarik Adalah Karena orang berpikirnya beda-beda gitu kan Betul Betul Gak hanya cara Gak hanya cara berpikir Tapi juga psikologi gitu kan Nah Pertanyaan Gue nih yang mau gue tanyain ke Bro Teddy adalah Kalau dari pengalaman lu sendiri bro Mungkin yang bisa di-share Sama temen-temen yang nonton malam hari ini Itu Cara lu Menganalisa Begitu kan Atau Melihat satu sahabat itu menarik atau enggak itu Prosesnya bagaimana gitu Mungkin secara singkat aja boleh diceritain nih Sama temen-temen troopers Mereka juga bisa belajar dari pengalaman Karena Background saya Lama di aset management ya Jadi saya tuh Mengidentifikasi Sektoral dulu sih Jadi sektoral mana sih Yang lagi leading yang menarik gitu kan Belum leading pun Misalkan dia ada di zona itu Di zona tingkat Nah kalau kita kan punya indikator sektoral ya Jadi yang mirip Yang Bloomberg itu Bloomberg Terminal itu mirip sih gitu kan Jadi saya pakai sektoral itu dulu Jadi Lihat yang leading atau enggak yang di Zona tiganya itu yang mana gitu kan Jadi biasa kalau Dia di zona tiga itu udah mulai siap-siap nih gitu Siap-siap untuk leading ke zona leading gitu kan Jadi saya lebih suka Saya cek dulu sektoralnya nih Kira-kira Nah abis dari sektoral itu Kita screening lagi Saham-saham di dalamnya tuh yang mana Yang leading gitu Jadi Jadi dari sektoral dulu Terus ke sahamnya Abis itu Baru saya cek yang kayak Cijuli itu Yang TA nya Momentum segala macem Ada volume segala macem gitu kan Ada volume enggak Ada price actionnya gimana Sama tren itu saham gimana gitu kan Karena di market Indonesia ini ya Terutama IHSG ini Kita itu marketnya satu arah gitu kan Jadi Perlu banget yang namanya identifikasi tren Itu nomor satu sih menurut saya tren Gitu kan Karena market satu arah Jadi kalau misalkan kita harus cari Yang trendnya naik gitu Jadi Kecenderungan sahamnya itu Lebih tinggi naik gitu kan Nah jadi Cari yang saham-saham yang uptrend gitu Kurang lebih kayak gitu sih Oke Untuk uptrend kita sendiri Ada Bisa lagi di cari pake tools Wisdom gitu Nah oke Iya bener ya temen-temen ya Jadi Ini yang Salah satu yang Part gue paling suka juga nih ya Dari Hosting Kitox itu Karena Caranya itu analisa banyak banget Begitu kan Dan semuanya itu Work Kalau memang cocok dengan Profil kita masing-masing Begitu ya Bener ya Nah jadi Thank you banget ya Gue Teddy jawabannya Ada juga untuk Cijuli Aduh ini Gak sadar ya Tiba-tiba waktu udah Tinggal 8 menit lagi nih kita Oke Jadi Aku mau buka komennya aja Ini tadi komennya aku tutup Supaya mukanya Cijuli Sama Bro Teddy Kelihatan gitu ya Kita buka lagi Ini buat temen-temen yang Mau nanya-nanya tentang saham Boleh ya disini ya Kalau ada pertanyaan mungkin tentang Saham yang kalian pegang Atau tertarik secara teknikal Nanti akan dijawab ya Sama Cijuli Gitu akan dibantukan Dilihat Dan juga kalau misalnya Mau nanya tentang sentimen Atau pendapat dari Bro Teddy Tadi juga boleh gitu ya Boleh ya Bro Teddy ya Boleh Boleh Karena saya juga pakai A juga sih Oke Kita langsung aja nih Ada yang nanya Tadi tuh udah dua kali Orang nanya mengenai Goto nih Aku mau nanya ke Cijuli dulu deh Secara teknikalnya gimana nih Cik Gitu kan Ada Banyak banget Banyak banget berita Goto menuju gocap gitu kan Aduh ini bagaimana ini Hari ini turun lagi kan 8% Kalau Cijuli Ngeliatnya gimana nih Goto nih Secara general aja boleh kali ya Oke Kalau orang yang tahu Star trading saya udah pasti Saya tidak akan sentuh Goto Kenapa? Karena Trendnya lagi down Apalagi dia all time low Itu sangat-sangat Saya jauhin banget Makanya kalau Banyak orang yang suka Sahamnya tuh lagi downtrend Menganggapnya Oh lagi diskon nih Saya malah Takut Yang murah jadi murahan nanti Waduh Makanya saya selalu Fokusnya tuh ke saham yang uptrend Saya jauhin deh saham-saham yang downtrend Apalagi udah jebol support aja Dia all time low Dia akan low lagi Nah ini Khawatirnya mau ke gocap Khawatirnya Tapi yang gak tahu ya Barangkali ada Sultan gitu Yang mau masuk Jumlah duit gede gitu ya Mana tahu Terus mau angkat gotongan Kita gak tahu ya Cuma untuk saat ini ya Saya sih gak suka Gak ngelirik dan Gak tertarik untuk entry gitu Oke Thank you banget Ci Juli ya Jadi Ini disclaimer on ya Tetep ya teman-teman ya Di sini Jadi Makanya bahasanya Kalau untuk Ci Juli memang Kurang menarik Begitu kan Oke Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ada yang nanya Mengenai saham Cuan Ini aku mau lempar sama Bro Teddy deh Cuan nih gimana nih kira-kira Betrindo Hari ini naik dia 0,36% ya Hari ini secara 5 hari naik 3% 3,72% Secara general Gimana nih Bro Tanggapan lo mengenai Cuan Boleh kalau mau secara teknikal Atau fundamental Up to you Kalau secara teknikal ini Kategorinya masih saham baru ya Jadi Sebenarnya untuk Dianalisa By technical sebenarnya Kecuali kita Pindahin ke time frame Yang lebih kecil nih Gitu kan Kalau saya lihat disini sih Kenaikannya udah cukup Ini ya Udah cukup Tinggi ya Gitu kan Apalagi ini saham baru Gitu kan Saham baru Saya menghindari sih Saham-saham yang Apa namanya Walaupun masih ada chance Untuk naik lagi sih Karena kan dia highsnya Di 3,460 ya Kurang lebih ya Nah ini sih Kalau saya Menghindari sih saham ini Yang udah naik Apa Naiknya tuh Banyak banget Dari awal IPO nya tuh Di bawah 1,000 ya Kalau gak salah ya Nah udah naiknya udah Berlipat gitu kan Nah jadi saya Kalau mau masuk pun Lebih ke fast trade ya Fast trade aja nih Di saham ini Gak bisa lagi untuk swing gitu Kalau dari saya Gitu Oke Thank you bro Jadi jawabannya ya Untuk taham cuan Kita lompat lagi nih Ke si Juli Ada yang nanya nih Meta sih Lagi uptrend juga Nah gimana nih Si Juli Kalau melihat Meta Secara teknikal Menarik gak Buat si Juli Oke Meta ya Momentumnya sih Perlu Saya perlu kasih chart nya Enggak ya Boleh Aku coba Turn off dulu ya Boleh Oke Nah Kalau dari chart nya Sebenernya masih Apa ya Masih ada support nya sih ya Di daerah 2 2 berapa nih 2,14 kali ini ya Di area 2,14 Ya di sini lah Gak bisa digaris lagi Ya di area sini lah Jadi support Kalau mau spec buy Boleh-boleh aja Di support sana Supaya resikonya lebih terjaga Jadi kalau jebol Breakdown maka exit aja Kalau saya pribadi sih Untuk melihat Yang sudah naik tinggi Dan momentumnya Lagi melemah Saya Mungkin Menghindari dulu kali ya Cari yang baru naik Kalau biasanya Saya sih begitu Tapi Masih menarik sih Kalau dia masih tertahan di sini ya Ini kan dia masih mantul-mantul juga Ini juga sempat jadi Stop pick kita ya Tet ya Waktu itu Tapi waktu Masih awal-awal Kita justru Udah keluar masuk-keluar masuk Berapa kali Gitu loh Jadi Mungkin kita Kalau aku pribadi sih Akan cari lagi Saham-saham yang Belum naik Tapi kalau mau tes Ini sebenarnya Masih bisa kita tes Ya jaga aja Di support dia yang sini nih Kalau misalnya dia jebol Exit dulu Ya Ya Kalau Dari aku sih Masih menarik untuk meta Ini selama Dia nggak jebol 2.10 ya Level 2.10 Itu cukup krusial Nah Oke Sama dia ada terkoreksi Di area 2.10 Dan bertahan Dan Ini kan sudah Diuji ya 2.10 nya itu Kita lihat Satu, dua, tiga, empat, empat candle ya Nah ini mulai mantul lagi Cukup menarik sih meta Ini masih menarik Kalau dari saya Gitu Wah Ya ya Menarik Langsung dapet dua Ini ya Insight ya dari Cijuli dan juga Teddy Oke Thank you banget ya Cijuli dan bro Teddy Udah bantu jawab Mengenai saham meta Oke tinggal satu menit lagi Mungkin aku tinggal satu pertanyaan aja lagi Ini aku mau kasih Tinggal aku nanya ke Cijuli Aku mau tanya sama New guest kita ya Cijuli ya Malang hari ini Bro Teddy nih Aduh Jadi untuk Sebagai penutupan Ada gak Kira-kira Pesan-pesan Buat teman-teman Cuan Troopers lah Kira-kira Bagaimana Mereka Melihat market lah Dengan keadaan sekarang ini Jadi ada pesan-pesan gak Yang bisa dikasih Gitu kan Dengan Dengan rupiah yang melemah Dengan mendekati Pemilu Mendekati akhir tahun Dan sebagainya gitu kan Mungkin ada teman-teman kita yang bingung Mungkin ada gak Sikit Satu atau dua pesan aja gitu Buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini Kalau dari saya sih Di situasi market yang uncertain kayak gini Saya sarankan tetep ada pegang cash sih Gitu kan Jadi di market yang uncertain ini Cash itu sangat penting gitu kan Begitu ada terkoreksi Kita bisa buy gitu kan Jadi ada cadangan amunisi untuk buy Jangan Jangan terlalu agresif di market yang seperti ini Gitu Jadi kita Buy on support Sell on strength gitu lah Strateginya di market sideway begini Dan juga sentimennya ini mix ya Kadang-kadang misalkan Sentimennya lagi Waduh Komoditinya naik nih Nah itu rame komoditi Habis itu langsung kena profit taking Begitu IHSG nya Mendekati 7.000 gitu kan Nah Langsung kena profit taking Jadi market ini Kalau secara Secara Global sih dia ini ya Masih ada keragu-ragu gitu Di market Gini mau Masih mau naik Apa gimana nih gitu kan Jadi Begitu udah mendekati resistant Market kena profit taking Selalu kayak gitu sih Saya perhatikan beberapa waktu belakangan ini gitu Dan juga biasanya tuh Oktober November itu biasanya side way to down Si trendnya ya Kalau kita balik ke apa Melihat trend market ya Dan nanti Desember Ada flow lagi Biasanya buat Jelang Ada event Nataru Dan juga window dressing ya Sama January effect Itu kan langsung barengan tuh Jadi menurut saya sih Cadangkan cash aja sih saat ini Dan jangan terlalu agresif Untuk masuk ke market Masuk boleh gitu Tapi jangan terlalu agresif gitu Jadi slow aja Kalau yang udah ketinggalan Yaudah jangan dikejar Jangan FOMO gitu kan Market yang kayak gini Masih banyak sih Kalau di wisdom itu kan Kita ada screener ya Jadi kita Setiap hari tuh Ada aja Sam-sam yang menarik ya Walaupun di market yang Seperti sekarang gitu Ok Thank you Thank you banget ya bro Teddy Untuk jawabannya Buat temen-temen Thank you Thank you Thank you Di 83 Oh udah lewat 2 menit Actually Terima kasih waktunya udah diluangkan nih Buat temen-temen Juntroopers malam hari ini Sampai ketemu lagi ya Si Julia dan bro Teddy Di Tiktok kita selanjutnya Ok Terima kasih Thank you bro Bye Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih.